selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih ya ibu ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam pembelajaran, bukan pembelajaran sih ya kita obrolan santai hari ini dengan aplikasi Zoom terima kasih juga yang sudah mengorbankan kuotanya sehingga kalian bisa hadir hari ini sebelumnya ibu mohon maaf kalau misalkan informasi ini cukup mendadak, tadi pagi ibu share info langsung mengadakan room sebenarnya agak banyak yang mau ibu sampaikan hanya ada beberapa hal saja atau pesan, karena setelah dua minggu berjalan, pembelajaran online ini atau pembelajaran dari ini ada sedikit kendala ada sedikit permasalahan nah ibu mau minta pendapat ke kalian kira-kira seperti apa nah terus sebelumnya tadi ibu udah nanya semuanya berarti ada di rumah ya nggak ada yang di kosan oke kalau udah ada di rumah semuanya Alhamdulillah kalian kalau bisa di rumah tetap jaga kesehatan terus jaga kebersihan juga kalau misalkan nggak penting-penting banget kalian nggak perlu keluar karena seperti halnya kalian tahu hari ini kita masih berada di zona atau masa masih darurat gitu bahkan menurut informasi kemarin sore jumlah positif itu sudah mencapai seribu lebih ya yang meninggal sudah mencapai 70 orang lebih nah oleh karena itu hal tersebut kita harus jadi informasi penting untuk kita bahwa perlunya kita menjaga kesehatan hidup bersih pola hidup sehat dan selalu makan makanan yang sehat juga dan yang lebih penting adalah kita harus belajar menerapkan pola social distancing ya terus kalian kalau habis kemana-mana kalau emang udah benar-benar penting boleh keluar terus setelah keluar kalian jangan lupa cuci tangan nah itu terus ada beberapa hal yang sudah ibu catat ya ini perlu dipertanyakan kayaknya ke kalian karena kalau misalkan di grup ibu sedikit apa ya kalau di grup itu terlalu terlalu garing kata ibu mah gimana ya apa emang kalian terbiasa gitu ya dengan di sekolah gitu karena kalau ibu kasih informasi siap 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 tapi ya ada yang langsung ngerjain ada yang enggak gitu jadi ibu pengen kita di grup juga ya santai-santai aja gak perlu kaku banget gitu biar kalian enjoy nah terus hari ini juga yang hadir ibu absen ibu akan masukkan nilai juga walaupun bukan pembelajaran karena ini ibu masukkan ke dalam nilai sikap ya yaitu kedisiplinan kalian dalam kehadiran ibu akan masukkan jadi kehadiran kalian walaupun dalam aplikasi tapi memiliki nilai yang cukup besar bobotnya jadi ibu hargai yang sudah hadir hari ini jadi jangan lupa nanti di akhir akan ada presensi kalian bisa lihat di bagian chat yang ada di bawah layar handphone kalian yang ada disini di apa ya silahkan nah disitu di partisipan di chat nanti akan ada chat yang muncul ya jadi kalian bisa lihat disitu ibu udah coba chat nanti kalian kalau mau berkomunikasi lewat chat silahkan dilihat disitu selanjutnya mungkin ada beberapa orang juga atau kalian dari kalian yang masih ingin cara menggunakan aplikasi ini aplikasi ini adalah aplikasi ZoomCloud kalau sebelumnya mungkin ibu pernah bilang ada aplikasi Webex ternyata aplikasi Webex ini ada beberapa kekurangannya yang pertama adalah terlalu berat terus yang keduanya susah masuknya katanya ya jadi banyak kendala masuknya itu susah terus yang selanjutnya kuotanya boros kalau yang Zoom ini insyaallah kuotanya enggak terlalu boros ini menurut data dan menurut artikel tertentu yang sudah memberitakan jadi ibu sekarang menggunakan Zoom cloud saja terus selanjutnya ada yang masih bingung juga kayaknya disini nama-namanya masih menggunakan nama-nama tipe handphone kayak Yano Oppo A5 2020 kayaknya HP-nya baru 2020 ya terus tadi lastro juga masih oh udah ganti sekarang alhamdulillah lastro MSS lumayanlah diganti lastro terus ada juga Eliah Oppo A1K jadi nanti kalau misalkan kalian mau masuk meeting lagi belajar online kayak gini lagi kalian sebelum masuk itu disitu di handphonenya itu ada masukan ID number meeting kalian masukin aja gak usah diketik kalian copy paste dari group terus kalian masukin ke aplikasi itu terus dibawahnya ada your name nah your name itu adalah nama kalian sendiri jadi kalian ketik aja nama kalian sendiri gitu ya ya insyaallah kalian menggunakan kuota kalian hari ini bisa bermanfaat ilmu-ilmunya bisa dan ibadah juga jadi sharing silaturahmi dengan teman-teman kalian walaupun ya online gitu ya dari nah informasi berikutnya adalah ibu akan menanyakan kira-kira pendapat kalian selama kurang lebih kita belajar dua minggu menggunakan WA group dan menggunakan google form kira-kira ada kesulitan enggak atau ada keluhan atau ada pendapat atau mungkin ada pertanyaan boleh sok siapa aja silahkan ada enggak kalian mungkin selama dua minggu ini dalam penugasan pembelajaran online kan ibu menggunakan WA group terus menggunakan google formulir juga dalam penugasannya nah kira-kira ada kesulitan enggak atau siap ijin ijin bu iya bu ijin misalkan kan ada yang enggak megang hp gitu bu atau hp-nya rusak atau gitu nah itu kan misalkan ada delayin waktu gitu bu buat kerjain nah itu kadang suka kesulitan gitu bu yang orang itunya jadi tau-tau pas buka grup udah ada delayin aja gitu bu nah ijin bu kebijakan buat yang hp-nya nggak ada atau kendala hp gitu bu pas ada delayin itu gimana bu ijin oke mungkin kendalanya tadi bu nggak ada hp atau mungkin nggak ada kuota ya jadi pesannya itu langsung masuk sekaligus nah solusinya adalah pertama kalian tenang dulu jadi jangan panik oke jadi jangan panik tenang yang keduanya adalah kalian kalau memang yang nggak ada kuota nih baru lihat pesan kalian langsung baca pesannya kira-kira apanya terus kalian kasih tanda bintang buat kalian biar kalian nggak bingung yang selanjutnya adalah hubungi guru mata pelajaran tersebut insyaallah semua guru memaklumi keadaan saat ini sebenarnya walaupun ada deadline-nya kalian itu masih bisa mengerjakan tugas jadi walaupun kalian udah lewat tanggalnya nih misalkan batasnya tanggal 5 terus kalian ngerjainya lewat tanggal 5 sebenarnya nggak apa-apa asal kalian menghubungi guru tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman kalau kalian nggak menghubungi guru tersebut nanti gurunya menganggap bahwa kalian itu cuek aja nggak ngerjain ya jadi yang pertama adalah tenang yang keduanya adalah baca informasi yang ketidaknya adalah silahkan kalian menghubungi guru mata pelajaran tersebut untuk meminta waktu dan meminta kesempatan pengerjaan tugasnya begitu nah ini juga untuk pengajaran PKN ataupun sejarah itu berlaku ibu sebenarnya tidak ada masalah bagi siswa yang memang pengerjaannya terlambat karena ada kendala seperti kuota ataupun handphone sebenarnya nggak ada masalah yang jadi masalah adalah ketika ada siswa yang dia hadir di grup kemudian dia baca informasi terus dia nggak mengerjakan sama sekali itu yang jadi permasalahan yang membuat ibu bingung apakah nggak ngerti tugasnya ataukah gimana sementara dia selalu hadir di grup selalu menyimak dan ibu bingung apakah ini ada masalah apa makanya ibu mengadakan video konferensi ini untuk menanyakan permasalahannya apa saja jadi itu ya Win jadi tenang saja jangan panik kalau misalkan nanti ada yang ketinggalan kalian jangan panik tenang kalian bikin tulisan-tulisan di buku kira-kira yang ketinggalan mata pelajaran apa saja kalian tulis tugasnya terus kalian langsung tanyakan kepada guru mata pelajaran tersebut untuk meminta waktu insyaallah dikasih waktu tenang saja kita nggak memberatkan oke selanjutnya silahkan siapa lagi yang mau bertanya atau menyampaikan saran mungkin boleh silahkan yang hadir berkurang lagi jadi 13 kenapa mungkin kuotanya gitu habis ibu izin bu tadi untuk Deliani tadi Deliani ada kendala sinyal bu jadi keluar masuk gitu bu oke nah mungkin ya ini juga jadi masalah jadi kendala sinyal bu ya memang semua sekarang semua orang sedang mengalami masalah yang sama yaitu kendala sinyal ada kuota tapi nggak ada sinyal ya memang sama ibu juga disini ya memang dalam pembelajaran online ini kita sedikit sedikit berkorban ya sudah mau berkorban kuota sudah mau berkorban sinyalnya yang susah ya ya itu resiko ya karena situasi saat ini siapa yang mau sih ya ibu juga nggak mau semua orang nggak ada yang mau merasakan situasi yang seperti ini berkepanjangan nggak ada yang mau nah oleh karena itu masa kita harus menyalahkan keadaan nggak mungkin kan nggak akan menyelesaikan masalah juga jadi kita sama-sama untuk apa ya belajar dewasa belajar menghadapi masalah kalau ada yang kesulitan sinyal nggak masalah sebenarnya cuman gimana caranya kita meminimalisir kayak contohnya nih kalian di dalam rumah nggak ada sinyal nah berarti kalian harus keluar rumah ya sambil menghirup udara segar atau berjemur mungkin ya 15 menit gitu biar tambah sehat juga vitamin D atau kalian mungkin nongkrong di depan rumah kalian biar sinyalnya rada bagus gitu jadi kita harus berkorban tenaga mungkin ya jadi kita harus keluar rumah ya nggak apa-apalah ya sedikit berkorban bahkan itu pengalaman ibu nih ibu ketika belajar online seperti ini ya cara belajar online kayak gini kan ibu belum pernah dipelajari ibu nggak ada sinyal sama sekali itu ibu bahkan sampai ke tukang cukur tukang cukur ya tukang cukur gitu tukang cukur kan ada ya di deket rumah ibu tapi agak jauh ada tukang cukur disitu ada wifi nah ibu tuh beli pocar disitu waktu itu pas pembelajaran daring ya pembelajaran daring terus ibu disitu beli pocar itu ibu sampai ke apa namanya ya disitu sampai berjam-jam hampir tiga jam kalau nggak salah ibu disitu tiga jam apa namanya belajar disitu untuk mengorbankan waktu ibu untuk belajar jadi ya kalian kayaknya harus ya memang harus ada pengorbanan pasti ya gitu ya siap bu siap bu apa lagi izin bu izin bu kalau untuk misalkan ya bu ini ma kan kita belajarnya kalau menurut win ma kurang efektif gitu kan ya bu nanti kalau untuk ujian akhir semester itu gimana bu iya pasti kalian mulai bertanya-tanya ya karena kita belajarnya nggak efek terus gimana bu nanti ulangannya nah kemarin waktu hari Senin eh Selasa kalau nggak salah Selasa ya guru-guru sudah rapat bahwa akan mengambil kebijakan ada dua opsi jadi setiap guru diberikan kebebasan apakah akan mengadakan ulangan online ataukah tidak mengadakan ulangan online nanti kita lihat saja atau kalian nanti langsung saja nanti dapat informasi dari guru mata pelajaran tersebut nah mungkin nanti akan ada guru yang tidak mengadakan ulangan kenaikan kelas jadi guru tersebut memberikan nilai rapatnya itu dari nilai harian ya paham ya tapi mungkin ada beberapa guru juga yang mengadakan ulangan online seperti mungkin ibu nih kan suka mengadakan pelajaran ulangan online pakai google form link mungkin ada yang seperti itu jadi seperti itu keputusannya nanti akan ada dua opsi ada guru yang mengadakan ulangan online ada guru yang tidak mengadakan ulangan online oke ada lagi oke sambil nunggu pertanyaan lain ibu akan lanjut lagi ya nah terus kalian kan ibu suka ngasih tugas pakai google form nah kira-kira suka ada kesulitan enggak karena kadang suka banyak yang japri ke ibu tapi ada juga yang enggak japri langsung kerjain 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 gitu mungkin udah langsung ngerti ada enggak kesulitannya siap siap gak ada sih ibu gak ada aman ya sebenarnya siap aman bu ya sebenarnya ibu kenapa sih misalkan ibu kok pelajaran PKN sering banget pakai link gitu ngerjainnya sebenarnya gini sebenarnya bisa aja ya kalian japri nih WA ke ibu ngerjain tugas dipotoin gitu nah ibu tuh khawatir nanti di galeri ibu tuh gambar-gambar yang kalian kirim tuh kehapus gitu terus nanti kalian harus ini lagi foto lagi dan sebagainya nah kalau misalkan pakai link nanti ibu tuh enak kalian ibu kan ngajarnya kelas 10 kelas 11 itu banyak banget kelasnya nah terus jadi ibu lebih mudah untuk mendokumentasikan hasil tugas kalian lebih aman jadi enggak ada kalau kalian udah upload itu enggak kan ada istilah hilang hasilnya jadi semuanya terdokumentasi di dalam satu link gitu jadi ibu juga enak jadi ngupdate-nya juga enak tugasnya yang masuk siapa aja itu kelihatan nah kalau kalian lihat japri itu pasti banyak banget chat nih di ibu sampai ratusan mungkin chat yang masuk nanti ibu ngeceknya susah siapa aja yang udah masuk nah kalau misalkan lewat link itu lebih mudah jadi mudah-mudahan kalian mulai terbiasa pembelajaran menggunakan link kalau masalah tugasnya sih menurut ibu enggak susah sih ya kalian cuma cari jawaban di google terus kalian copy paste di di apa di link udah selesai nah cuman kemarin banyak yang mengeluh mengenai upload gambar itu banyak yang sulit nah mungkin permasalahannya itu kayaknya handphonenya itu memorinya ada yang penuh jadi susah nge-upload jadi kalian solusinya kalian bisa convert dulu yang awalnya misalkan gambar nih gambar dijadiin pdf nah atau jadikan jpg gitu jadi kalian belajar aja nah disini juga ibu bukan sekedar menyusahkan kalian ya untuk untuk belajar pdf lah jpg lah membuat gambar ini itu sebenarnya bukan tujuannya itu juga adalah salah satu program dan pemerintah untuk kalian bisa membuat poster nah poster yang tentang covid-19 itu nah itu sebenarnya program pemerintah tujuannya untuk apa kalian minimal jadi agen informasi untuk keluarga kalian karena yang ibu rasakan bahkan di keluarga ibu pun itu belum belum paham belum belum apa ya belum memahami bagaimana caranya kita itu untuk mencegah penyebaran covid-19 ini nah minimal kalian bisa masih tahu ke adik-adik kalian ke kakak kalian atau ke orang tua kalian nah dengan cara kalian membuat poster itu mungkin kalian kan upload di di WA kalian atau di instagram kalian jadi teman-teman kalian bisa tahu nah gitu terus ibu juga ingin memberikan apa ya pembiasaan kepada kalian bahwa belajar itu bukan tentang menghapal ataupun tentang menulis saja sekarang pendidikan sudah sangat-sangat maju sudah sangat-sangat jauh perkembangannya sekolah-sekolah lain pembelajaran online seperti ini sudah biasa tanyakan saja kepada teman-teman SMA kalian yang di sekolah lain mereka sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran menggunakan video konferensi seperti ini dengan google form dengan google classroom mungkin kelas maya ya sebenarnya ibu awalnya mau membuat google classroom cuman mungkin nanti kalian harus mengorbankan aplikasi baru lagi jadi selain zoom kalian harus punya aplikasi google classroom juga nah google classroom itu lebih enak jadi kita kayak kelas beneran cuman bentuknya di handphone nanti di handphone itu ada ada kelas misalkan satu kelas kelas mb doang kelas 10 mb doang ada kelas 10 tpt doang gitu jadi masing-masing gitu ya mudah-mudahan kalian bisa enjoy bisa santai atau bisa bisa lebih mengenal lagi tentang pembelajaran online menggunakan google form atau zoom cloud jadi lebih menambah pengetahuan selanjutnya adalah terkait penilaian misalkan ada yang bertanya-tanya bu gimana dong yang ada yang gak ngerjain sama sekali misalkan tugasnya selama 2 minggu ini gak ada yang ngerjain 3 minggu ini gimana dong bu saya mah udah ngerjain nih tenang aja ya kalian yang udah ngerjain jangan merasa kalian itu merasa rugi justru kalian harus beruntung kalau kalian udah mengerjakan tugas berarti kalian sudah menyelesaikan kewajiban kalian tenang saja semua penugasan kalian sudah ibu rekap dengan rapi jadi siapa yang ngerjain tugas siapa yang gak ngerjain tugas itu udah ada semuanya mungkin sebagian ada yang udah di upload di grup whatsapp dan belum diperbaharui ada yang belum dimasukin mungkin nilai 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 apa namanya belum di checklist sama ibu karena terlewat ya gak apa-apa nanti kalian laporan aja ke ibu bagi yang memang gak masuk nilai apa namanya tapi udah mengerjakan tugas jadi ibu update terus tenang aja terus penilainya ada 3 seperti biasa ada pengetahuan sikap dan keterampilan terus gimana bu apakah kita dapet nilainya bagus atau enggak tenang aja itu masing-masing setiap siswa itu beda Pertama adalah dari pengetahuan Pengetahuan itu dari hasil tugasnya Ada yang jawabannya cuma sekedar jawaban aja Ada yang jawabannya tuh komplit banget Itu ibu nilai Terus dari hasil yang kemarin Poster sama ibu dinilai juga Terus nanti ada yang terbaik Posternya nanti sama ibu akan diposting di Instagram Ibu belum upload karena masih ada beberapa yang belum masuk Tenang aja ya Yang keduanya adalah penilaian sikap Nah penilaian sikap ini dari mana? Nah ibu nilai sikap saya gimana? Kan gak di kelas Tenang aja Penilaian sikap ini ibu nilai dari kedisiplinan kalian Dalam mengerjakan tugas Ada yang cepat, ada yang lambat Ada yang cuma nyimak doang di grup gak ngerjain Nah ibu juga nilai Tenang aja Terus keterampilan kalian ibu nilai dari mana? Itu dari hasil produk kalian Seperti contohnya membuat poster Ada yang posternya biasa aja Ada yang copy paste punya orang Yang diganti namanya dari nama saya Misalkan ibu Nah itu juga ibu nilai Jadi tenang aja Terus yang masih belum mengerjakan tugas Itu masih diberi kesempatan sama ibu Diterima Tapi mungkin nilainya berbeda Karena tadi masalah kedisiplinan mengerjakan tugas Nah terus ada juga yang masih kendala masalah kuota Ya ibu juga masih memalumi Mungkin kalian gak semuanya Kalian punya kuota Tapi ya ibu Mengharapkan semuanya Ketika proses pembelajaran online Yang sekarang di rumah ini Kalian usahakan setiap harinya Untuk ada kuota Kalaupun kalian sedang ada kuota Jangan kalian gunakan untuk Ya main-main game Youtube-an gak jelas gitu Atau TikTok-an gak jelas gitu Kalian gunakan kuota kalian Untuk hal-hal belajar gitu Jadi kalau kalian pas lagi belajar online Nanti kalian tuh kuotanya masih ada gitu Rápis